Hai Sagittarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Kejutan yang akan menanti kamu Mei 2023 Bisa resonate, bisa tidak, silahkan cek sun, moon, and racing untuk kecocokan energi kamu Readingan ini bersifat general dan entertainment Jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper Dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Oke Sagittarius, melalui tebaran kartu ini Kejutan yang akan menanti kamu di bulan Mei 2023 Mungkin beberapa waktu ini kamu merasa overthinking Disini kita, ada, 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 nine of swords Disini kita mulai dari kamu merasa overthinking Kamu merasa menyalahkan diri kamu sendiri Atas berbagai, berbagai kesempatan bagus yang ada di hidup kamu Tapi kamu tolak Kamu merasa bersalah, kamu menyalahkan diri kamu sendiri Disini ada four of pentacles Kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri Sampai kamu overthinking, sampai kamu menarik diri dari lingkungan sosial Sampai kamu kurang motivasi untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan Disini pesan awalnya adalah Apapun yang sudah terjadi Apapun kesempatan yang sudah berlalu dalam hidup kamu Tapi kamu sia-siakan sepenuhnya bukan salah kamu Kamu sia-siakan bukan berarti Kamu orang bodoh atau kamu tidak berharga sama sekali Kamu menyediakannya karena kamu berasa tidak yakin bisa mengambil kesempatan itu Tapi karena kamu terlalu fokus sama diri kamu sendiri Atau kamu terlalu hopeless Jadinya kamu overthinking Kamu merasa bersalah Disini sakitarius Kamu tidak perlu merasa bersalah terhadap diri kamu sendiri Karena ketidakyakinan kamu untuk mendapatkan kesempatan itu berasal dari hati Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi hati kamu Untuk kamu terima Buat apa kamu lanjutkan Karena ujung-ujungnya yang direpotkan adalah diri kamu sendiri Kamu akan bingung bagaimana cara menjalannya Bagaimana cara memulai untuk meyakini apa yang diberikan kepada kamu Mungkin orang-orang di sekitar kamu menganggap kamu bodoh Menganggap kamu idiot Karena melepaskan kesempatan ini Tapi sekali lagi ini bukan salah kamu Ini bukan salah kamu Karena kamu benar-benar tidak memiliki privilege Untuk mendapatkan kesempatan itu Ketika kesempatan itu ada di hadapan kamu Tapi Berita bagusnya adalah Meskipun kamu menyalahkan diri kamu sendiri Perlahan-lahan kamu menguatkan kaki kamu Disini ada demun Perlahan-lahan kamu menguatkan kaki kamu Kamu menguatkan hati kamu Kamu menguatkan efisiensi standar kamu Untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kamu yakini Bukan kesempatan yang kamu ingin membuktikan Paling tidak untuk diri kamu sendiri Bahwa Kamu ingin mengurangi rasa bersalah Akibat masa lalu yang Kesempatan yang terlewatkan Kamu ingin membuktikan terhadap diri kamu sendiri Bahwa Kamu ingin mengejar sesuatu yang benar-benar kamu yakini Sesuatu yang benar-benar sesuai dengan hati kamu Yang berasal dari hati kamu Bukan berdasarkan tuntutan dari orang lain Karena ketika Karena waktu itu kita flashback beberapa bulan ke belakang Mungkin kesempatan itu sesuai dengan tuntutan orang lain Tapi Tidak sesuai dengan hati nurani kamu Ketika Tidak sesuai dengan hati nurani kamu Hanya mengandalkan bagaimana membahagiakan orang lain Bagaimana Menuruti ego orang lain Atau Menjalankan tuntutan orang lain Yang ada kamu tidak bahagia Meskipun demikian Kamu berhasil mengetahui sebenarnya Menunjukkan bahwa Inilah yang saya inginkan Inilah yang sebenarnya saya kuasai Ini yang bisa saya perjuangkan Karena Ketika kamu ingin menunjukkan bahwa Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu perjuangkan terhadap orang lain Orang lain pun sudah Tidak menaruh Kepercayaan lagi sama kamu Berdasarkan dari kejadian yang kemarin Tapi itu Tidak mengapa Karena kamu sudah belajar perlahan-lahan Bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan Tidak ada yang perlu diperjuangkan Sesuai dengan tuntutan orang lain Yang kamu ketahui adalah Bagaimana kamu bisa Terbebas Kerja bebas Mendapatkan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan privilege yang Benar-benar sesuai dengan diri kamu Sesuai dengan hati nurani kamu Karena yang paling penting ini Berdasarkan sodia karakter Sagittarius Melakukan sesuatu dari hati yang benar-benar Kamu yakini Itu adalah salah satu karakter Sagittarius Yang tidak bisa digoyahkan sama sekali Meskipun seperti yang saya ceritakan tadi Ada muncul efek overthinkingnya Ada muncul efek Rasa bersalah terhadap diri sendiri Bahkan menyalahkan diri sendiri Tapi Kekuatan dari dalam Untuk mendapatkan Atau untuk melakukan sesuatu Yang benar-benar tulus Dari dalam hati itu Tidak bisa tergoyahkan Dari orang lain Atau dari sodia kemanapun Ketika dia mempengaruhi Sodia Sagittarius Disini ada desan Pada saat kamu sudah belajar Menguatkan kaki kamu Langkah kamu Untuk menjalankan Apa yang benar-benar Kamu yakini Maka kesempatan Yang benar-benar Kamu inginkan Bukan berasal dari orang lain Atau bukan dari Tuntutan orang lain Kamu Akan diarahkan Dalam hidup kamu Nah ketika kesempatan ini Datang dalam hidup kamu Kamu tahu apa yang harus Kamu lakukan Dan kamu tidak akan Dibebankan dengan Tanggung jawab-tanggung jawab Untuk ditunjukkan Kepada orang lain Bahwa kamu mampu Kamu tidak perlu Membuat orang lain Bahagia dengan kesempatan ini Tapi Kamu benar-benar Bisa bermain Di dalam kesempatan ini Karena kesempatan ini Benar-benar Sesuai dengan diri kamu Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Maka Overthinking kamu Yang selama ini Rasa penyesalan kamu Atau rasa bersalah kamu Selama ini pun Akan terbayarkan Dan ketika kamu berada Di fase itu Kamu akan merasa Tampak bodoh Kamu akan berpikir bahwa Ternyata selama ini Kamu hanya menghabiskan Waktu Atau kamu menyiapkan Waktu Hanya untuk Overthinking Hanya untuk Melakukan sesuatu Yang bisa Yang menyakiti Diri kamu selama ini Menyalahkan diri kamu Kehilangan motivasi Kamu akan Menertawakan diri Kamu sendiri Bahwa sebenarnya Apa yang kamu lakukan Beberapa waktu itu Yang Menyangkut mental health Sebenarnya adalah Sia-sia Karena Sebenarnya kamu tahu Apa yang kamu inginkan Tapi karena kamu terlalu Terbelenggu Dengan rasa penyesalan Dan kamu pun Akan menertawai Penyesalan yang Sudah kamu Lakukan Disini ada Esop Cups Meskipun lambat Tapi pasti Kesempatan ini Akan benar-benar Mengubah hidup kamu Secara utuh Mengubah pandangan kamu Terhadap orang lain Bahkan Orang lain pun Sebenarnya Akan mengubah Pandangan kamu Akan Orang lain pun Akan mengubah Pandangannya Terhadap kamu Berangkat dari Yang saya ceritakan tadi Ketika dia mulai Kehilangan Kepercayaan Terhadap kamu Untuk konfirmasi Kartunya Kita sampel Beberapa kartu Untuk kamu Sagittarius Nah disini Ketika kamu Sudah berani Enjoy Atau kamu Sudah berani Menunjukkan Bahwa Apa yang Kamu inginkan Inilah yang Sebenarnya Kamu inginkan Ketika kamu Berhasil Enjoy terhadap Diri kamu sendiri Maka Kesempatan-kesempatan Lain Disini ada The Chariot Kesempatan-kesempatan Lain Yang Sama Tapi Berbeda Yang pernah Kamu lepaskan Beberapa waktu Lalu Akan mendatangi Kamu Dengan Hasil yang Baru Tapi disini Meskipun lambat Tapi Pasti Dalam Waktu Proses Kelambatan Ini Sebenarnya Kamu akan Mengalami Proses Dimana Kamu Perlahan-lahan Sembuh dulu Kamu Menguatkan Kaki Kamu Kamu Menguatkan Apa yang Bisa Kamu Kuatkan Untuk Melanjutkan Langkah Kamu Untuk Mendapatkan Kesempatan Yang Apa Kesempatan Yang Selama Ini Memang Kamu Harapkan Yang Dimana Kamu Bisa Memiliki Privilege Dimana Kamu Mengetahui Bagaimana Mengutak Atik Kesempatan Itu Bagaimana Kamu Bermain Dalam Kesempatan Itu Jadi Disini Lambat Mungkin Kamu Membutuhkan Adalah Melambat Dalam Proses Melambat Itu Kamu Akan Memperbaiki Apa Yang Rusak Selama Ini Kamu Akan Membenahi Apa Yang Bisa Kamu Benahi Oke Sagittarius Jika Resonate Silahkan Tinggalkan Komen Di Kolom Komentar Terima Kasih Sagittarius